Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa harga batu barat terus melambung dan menciptakan rekor tertinggi baru akibat berlarutnya krisis energi di Eropa yang berlangsung sejak Perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari lalu. Lonjakan harga mutiara hitam ini memberi keuntungan tersendiri bagi perekonomian Indonesia yang tercatat sebagai salah satu produsen batu barat terbesar di dunia. Harga batu barat terus melesat hingga menembus level 463 dolar per ton pada awal pekan kedua September 2022. Lonjakan harga bahkan sudah mencapai 160 persen dalam setahun terakhir. Indonesia sebagai salah satu produsen batu barat terbesar dunia ikut menikmati keuntungan dari rally panjang si mutiara hitam ini. Dirjen Minerba Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin menyatakan sampai akhir Agustus 2022 realisasi penerimaan negara dari batu barat sudah mencapai 91,47 triliun rupiah atau lebih dari dua kali lipat dari target tahun ini sebesar 42,36 triliun rupiah. Rituan optimistis kontribusi batu barat terhadap perekonomian nasional tahun ini bisa mencapai 5-6 persen terhadap PDB dibanding tahun 2021 sebesar 4-5 persen PDB. Karena kontribusi batu barat ini bagi perekonomian nasional secara keseluruhan cukup signifikan, kita berharap kita tidak serta-merta menghentikan penggunaan batu barat, namun kita mendukung atau dana yang dihasilkan dari penggunaan batu barat ini digunakan untuk mendukung program-program energi yang lain. Jadi misalnya kemarin di dalam beberapa diskusi disebutkan beberapa perusahaan batu barat berkontribusi pada penggunaan panel surya misalnya, atau beberapa perusahaan batu barat juga mendukung program-program kendaraan bermotor listrik. Selain berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, industri batu barat juga turut menopang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Seperti dilakukan Media Jaya Bersama Group melalui anak perusahaannya PT. Miva Bersaudara dan PT. Bara Energi Lestari di Aceh. Perusahaan batu barat yang mengimplementasikan standar operasional tambang berwawasan lingkungan ini juga menjadi referensi investor lain yang ingin masuk ke Aceh. Yang jelas, daerah akan mendapati manfaatnya dengan harga yang juga baik. Jadi produksi kita terus meningkat, maka pendapatan daerah dari PAD itu pun juga besar. Unsur pajak pun juga didapat oleh daerah dan negara pun juga sangat baik. Dan itu juga bisa menambahkan perekonomian-perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi di daerah juga, terutama di daerah penghasil batu barat yang dikelola, yang didapat oleh MDP Group dan Miva dan Bel. Kemudian kehadiran MDP Miva dan Bel di Aceh, kita ingin terus berkontribusi kepada pengembangan daerah, khususnya pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, melalui hal yang lain juga mengembangkan ekonomi daerah. Penyerapan tenaga terus-menerus kita lakukan dan sekarang kita sudah hampir mendekati 80-76 persen itu putra putri Aceh. Sehingga dari sisi bisnis pun juga bagus. Yang paling penting Pak, kalau perusahaan itu kan kita kenalnya dengan triple P bottom line, Pak. People, planet, profit gitu ya. Jadi kita nggak hanya mencari profit aja, tapi justru yang utama adalah bagaimana kita satisfy people, Pak. The way we satisfy our people, profit will follow. Meski harga di pasar global menjulang tinggi, perusahaan batubara tetap mematuhi kewajiban pasok untuk kebutuhan dalam negeri atau DMO sebesar 25 persen dari rencana produksi dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 70 dolar per metrik ton. Meski jauh di bawah harga ekspor saat ini, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin menyatakan tingkat kepatuhan perusahaan batubara terhadap DMO sejauh ini mendekati 100 persen. Tim Liputan, Metro TV